Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan Jaka Wulung, karya Hermawan Aksan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-20. Selamat mendengarkan. Layar-layar di ketiga tiang utamanya mengembang di empas angin. Sungguh kapal yang gagah, mereka berharap perjalanan menuju pelabuhan Kalapa tidak akan lebih dari dua hari. Syukur-syukur bisa lebih cepat, kapal ini membawa penumpang dan mengangkut banyak barang dari suarnatwipa menuju Kalapa. Mungkin juga akan terus menuju Cirebon, alasan kedua. Kau pendiam sekali sore ini, Jaka, Jaka Wulung menarik napas dalam. Tapi, suara lembut itu seperti besi berani yang membuat kepalanya menoleh. Jaka Wulung memandang Chiang Huiling dan dadanya kembali berdenyar. Rasanya ombak laut ini terlampau besar, Chiang Huiling membelalakan matanya yang indah. Tapi, beberapa saat kemudian dia tertawa, dan mata indah itu menjadi sepasang garis tipis belaka. Jangan katakan kau mabuk laut, ini pengalaman pertamaku naik kapal laut, ini belum seberapa, Jaka. Kapan-kapan kita bisa mengarungi laut nun di sana? Chiang Huiling menunjuk arah utara. Aku pernah digoyang ombak-ombak besar di laut Tiongkok Selatan. Tetap saja, bagiku ini bukan ombak Cipamali, Chiang Huiling tertawa lagi. Jaka Wulung tersenyum, tawa merdu gadis itu sungguh mengobati perutnya yang mulai serasa dikocok-kocok. Tentu ada dua hal mengapa kau tak boleh mabuk laut, Jaka. Jaka Wulung memandang Chiang Huiling dengan penuh perhatian. Pertama, bagaimana mungkin seorang pemuda berilmu tinggi sepertimu? Dengan gelar titisan bujangga manik, kalah oleh ombak yang tidak seberapa, wajah Jaka Wulung terasa menghangat oleh rasa jengah karena gurau bernada sindir Chiang Huiling. Wajahnya sedikit memerah. Untunglah, langit mulai temaram dan Jaka Wulung berharap Chiang Huiling tidak melihat perubahan rona pada wajahnya. Dan yang kedua, Hmm, aku tak mau membersihkan kalau kau muntah, Jaka Wulung tertawa. Di sambarnya tangan Chiang Huiling, gadis itu mencoba menarik tangannya. Tapi, gerak Jaka Wulung, meskipun tidak dilambari ilmu kesaktiannya, tetap terlampau cepat bagi Chiang Huiling. Atau, kemungkinan lain, gadis itu memang sengaja pura-pura menarik tangannya. Selalu ada seni tersendiri jika seorang gadis kelihatan tidak mudah didapat. Seperti burung merpati yang kelihatan jinak, tapi tidak mudah ditangkap. Jaka Wulung meremas gemas jemari Chiang Huiling, ditariknya perlahan-lahan tangan si gadis. Pelan, tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang besar. Chiang Huiling berusaha melawan tenaga tarikan Jaka Wulung. Tapi, perlawanan itu lemah saja, lebih lemah dibandingkan dengan tenaga tarikan Jaka Wulung. Jengkal demi jengkal jarak di antara keduanya menjadi semakin dekat. Makin dekat, makin tercium bau harum rambut Chiang Huiling meresap ke lubang hidung Jaka Wulung. Selama beberapa hari dalam kebersamaan sejak peristiwa di Raja Tapura, Jaka Wulung selalu berjuang keras menahan diri meskipun denyut jantung dan aliran darahnya seperti membanjir. Jaka Wulung tidak pernah gentar menghadapi para pendekar berilmu tinggi yang ditakuti di jagad persilatan, termasuk berhalasi raksasa dari segara anakan, si jari-jari pencabik dari Gunung Cakrabuana, dan sepasang Raja Wali dari Pelabuhan Ratu. Akan tetapi, menghadapi seorang gadis jelita bernama Chiang Huiling, Jaka Wulung seakan-akan mati kutu. Gentar, keok memeh dipacok kalah sebelum berlaga. Tapi memang begitulah, dia tidak bisa membayangkan seandainya Chiang Huiling menolak keinginannya. Bagaimana kalau gadis itu menamparnya dengan penuh kemarahan, pasti akan lebih sakit, jauh lebih sakit, dibandingkan dengan jurus lidah ombak menjilat pantai yang dilancarkan sepasang Raja Wali. Lebih dari itu, bagaimana kalau Chiang Huiling membencinya, dan menilainya sebagai laki-laki tidak punya moral, ini akan lebih menyakitkan lagi. Tapi kali ini, dia tidak dapat menahan gejolak dadanya. Angin yang membawa aroma laut, yang mengibarkan rambut lembut Chiang Huiling, entah mengapa menambah gejolak dan gairah Jaka Wulung. Mabuk laut Jaka Wulung kini berganti menjadi mabuk yang lain. Mabuk cinta, wajah mereka kini hanya berjarak dua jengkal. Jaka Wulung bahkan seakan-akan sudah mencium bau napas Chiang Huiling. Akan tetapi, mendadak Jaka Wulung menghentikan tarikan tangannya. Melalui bidang pandangnya yang sempit, Jaka Wulung merasa ada sesuatu yang bergerak. Bahkan, meskipun pelan, sangat pelan, telinganya mendengar bunyi sesuatu, entah apa. Jaka Wulung cepat menoleh ke arah kabin, matanya meneliti tiap sudut kabin. Bahkan, juga ke seluruh geladak, hingga ujung haluan di depan sana, sekitar seratus langkah dari tempat mereka. Tak ada apa-apa, hanya kelebatan layar-layar putih di terpa angin. Hanya riak-riak ombak yang menjilat lambung kapal. Hanya langit yang kian temaram, ada apa, tanya Chiang Huiling. Jaka Wulung menggeleng, mungkin hanya orang yang mengintip, pikirnya. Pikiran demikian menyadarkan Jaka Wulung sehingga hasrat dan gejolaknya untuk mendekap Chiang Huiling memudar pelan-pelan. Ada sesal, tapi juga bahagia. Sesal, ya, itu tadi, keinginannya untuk memeluk Chiang Huiling tidak terwujud. Tapi, juga bahagia karena dengan demikian dia terhindar dari perbuatan yang bisa saja hanya berdasarkan nafsu kotor. Aku menyukai Chiang Huiling dengan tulus, batin Jaka Wulung. Ditatapnya wajah gadis itu, matanya cemerlang, seperti bintang kejorah. Jaka Wulung tanpa sadar menoleh ke langit timur. Sayang, sang bintang belum kelihatan. Padahal, dia ingin membandingkan mata Chiang Huiling dengan bintang paling cemerlang itu. Pasti sama indahnya, Chiang Huiling balas memandang Jaka Wulung, tapi kemudian menunduk. Jaka Wulung samar-samar melihat perubahan warna pada wajah Chiang Huiling. Maafkan aku, ya, ucap Jaka Wulung pelan. Kesalahan apa yang sudah kau lakukan, Chiang Huiling tersenyum. Akan tetapi, sebelum Jaka Wulung menjawab, bidang pandangnya menangkap lagi seseorang atau sesuatu bergerak. Telinganya juga menangkap suara yang dia yakin bukan berasal dari tiupan angin, kelebatan layar kapal, atau riak ombak. Dia menoleh ke arah sumber suara. Bahkan, nyaris pada saat yang sama, Jaka Wulung meloncat cepat menuju gerak sesuatu yang tertangkap bidang pandangnya. Tidak ada apa-apa, seluruh geladak tetap sunyi. Hanya ada mereka berdua, Jaka Wulung meloncat ke sisi kanan kapal. Tak ada apa-apa di permukaan lambung kapal itu, begitu juga ketika dia meneliti sisi kiri kapal. Matanya kembali memutar memandang sekeliling, tetap tidak ada apa-apa. Jaka Wulung menarik nafas dalam-dalam, meredakan kegeramannya. Apakah dia salah lihat? Apakah pendengarannya keliru? Apakah itu sekadar penampakan karena perhatiannya sedang dia pusatkan kepada Chiang Hui Ling? Kalau gerakan yang dia lihat itu dilakukan oleh manusia, Jaka Wulung yakin tentu orang itu bukan manusia biasa, melainkan memiliki tingkat ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Tapi, siapa kalau bukan manusia? Ah, apakah ada makhluk halus yang ikut-ikutan naik kapal segala kita ke dalam saja? Ajak Jaka Wulung kepada Chiang Hui Ling. Ada apa? Jaka Wulung tetap menggeleng. Mungkin aku salah lihat, desah Jaka Wulung. Apa yang kau lihat? Entahlah, kali ini, giliran Chiang Hui Ling yang menggeleng-geleng. Orang berilmu tinggi memang selalu memiliki kelebihan. Sekaligus kekurangan, katanya, Jaka Wulung mengerutkan keningnya memandang Chiang Hui Ling. Kata-kata gadis ini memang selalu membuatnya terkejut. Ceplas-ceplos, sekaligus mengandung sesuatu yang berisi. Cerdas, itulah yang disukai Jaka Wulung dari gadis ini. Menurutmu, apa kekurangan orang berilmu tinggi? Tanya Jaka Wulung. Kali ini, giliran Chiang Hui Ling yang terkejut. Dia menyangka pertanyaan pertama Jaka Wulung adalah apa kelebihan orang berilmu tinggi, tapi ternyata bukan. Dia merasa pertanyaan Jaka Wulung ini terlalu mendadak. Oleh karena itu, Chiang Hui Ling tidak langsung menjawab, malahan terasa wajahnya menghangat dan memerah. Kekurangannya, ya, itu tadi apa itu? Tanya Jaka Wulung gemas. Chiang Hui Ling tersipu-sipu malu. Jaka Wulung kian gemas. Tangannya mencengkeram pagar besi kapal kuat-kuat. Terdengar suara kerurk, besi yang dicengkeram itu retak. Jaka Wulung melepaskan cengkeramannya. Tentu saja, dia tidak mau merusak kapal penumpang itu. Chiang Hui Ling menunduk, menyembunyikan tawanya. Jaka Wulung tahu bahwa gadis itu menertawainya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Dia benar-benar seperti seorang bocah yang sedang dipermainkan. Ah, Jaka Wulung hanya sedikit lebih tua dari seorang bocah. Alhasil, wajah Jaka Wulung juga menjadi tersipu-sipu. Ketika keduanya berpandangan, terjadilah sebuah kejadian alami berupa pancaran batin yang saling berbenturan sedemikian rupa sehingga menyentuh saraf geli mereka. Keduanya tertawa bersama-sama. Hai, kau belum menjawab pertanyaanku, kata Jaka Wulung ketika tawa mereka meredah. Apa kekurangan orang berilmu tinggi? Chiang Hui Ling memandang pendekar belia itu. Apa perlu ku jawab? Keduanya saling tatap, lalu sama-sama tertawa lagi. Kapal benar-benar serasa milik mereka. Chiang Hui Ling tidur dengan posisi miring di lantai ruang penumpang dengan kepala berbantalkan kantong pakaiannya. Pedang tipisnya tergolek dekat kepalanya, dadanya bergerak seirama dengan tarikan napasnya yang teratur. Goyangan kapal seakan-akan buayan belaka bagi gadis ini. Puluhan orang yang sama-sama tertidur juga tidak membuat dia terganggu. Dia tidur seperti bayi. Di sebelah gadis itu, Jaka Wulung duduk menyandar dinding. Dipandangnya wajah Chiang Hui Ling yang damai dalam kelelapannya. Malam makin merayap, langit di luar tampak menghitam. Jaka Wulung memejamkan matanya, mengosongkan kepalanya. Melemaskan sekujur tubuhnya, hening, hanya suara angin dan riak ombak yang samar. Akan tetapi, mendadak, Jaka Wulung merasakan ada sesuatu yang tidak selaras dalam keheningan itu. Matanya memang terpejam, tubuhnya juga lemas beristirahat. Bahkan, pikirannya pun larut dalam keheningan. Tapi, tidak semua inderanya tertidur. Sebagaimana hidungnya, segenap pori-pori kulit tubuhnya terus bernapas menyerap arus energi sekecil apapun dari sekitarnya. Saat itulah, Jaka Wulung merasakan ada arus energi yang menerpa permukaan kulitnya secara terus-menerus. Energi itu lemah, paling hanya berupa gelombang yang memancar ketika seseorang memandang orang lain tanpa maksud apa-apa, maksudnya tanpa disertai tenaga dalam. Di luar kendali kesadarannya, Indra Jaka Wulung waspada. Terutama Indra Prabanya, saraf-saraf yang memenuhi permukaan kulitnya. Terlebih ketika pancaran energi itu makin lama makin besar. Jelas seseorang atau sesuatu sedang memandang tajam Jaka Wulung. Indra Prabanya dengan cepat mengirimkan tanda kepada Indra pendengaran dan penglihatan pada saat yang nyaris bersamaan. Jaka Wulung membuka matanya dengan cepat, telinganya segera bersiaga untuk menangkap suara sekecil apapun yang mencurigakan. Dipandangnya sekeliling, hening, tidak ada apa-apa. Hampir semua orang tengah lelap dalam tidur mereka. Hanya beberapa awak kapal yang masih terus terjaga sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap keselamatan semua penumpang. Jaka Wulung mengerutkan keningnya, dia yakin bahwa kepekaan Indra-nya tidak salah. Seseorang pasti sedang mengawasinya, tapi tidak ada satupun sosok yang bisa dia curigai sebagai orang yang sedang mengawasinya. Apa maksudnya mengawasinya terus-menerus? Kalau dia manusia, sekali lagi Jaka Wulung menyimpulkan, tentu orang itu berilmu sangat tinggi. Siapa dia? Jaka Wulung berdebar-debar, tak ada yang tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Tidak juga dari kapal mana dia turun, ada tiga atau empat kapal yang datang hampir pada waktu yang bersamaan dan ada puluhan orang yang turun pada saat yang nyaris berbarengan. Dia adalah lelaki dengan penampilan yang sangat biasa. Pakaiannya sama saja dengan pakaian puluhan orang lainnya. Usianya sekitar pertengahan tiga puluhan, usia yang tidak mencolok dibandingkan dengan orang-orang lain. Kepalanya diikat dengan kain hitam yang hampir menutupi seluruh rambutnya, penampilan yang umum terlihat di mana-mana. Dia membawa buntalan kain yang tidak terlalu besar, mungkin berisi pakaian dan barang lain yang dia sampirkan di pundak dan ujungnya dia cekal di depan dada. Dia berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak bisa dibilang pelan-pelan. Dia berjalan berbaur dengan orang-orang lain, sendirian tapi tidak memisahkan diri. Puluhan orang hampir memenuhi dermaga, jadi dia adalah satu titik yang tidak akan membuat orang tertarik. Juga tidak ada seorang pun yang mencurigainya ketika dia merogoh bajunya, menarik sebuah segitiga logam yang sangat tajam di setiap ujungnya, kemudian menyentilkannya begitu saja. Tidak ada tujuan bahwa segitiga tajam itu dimaksudkan untuk mengenai orang tertentu. Dia melemparkannya begitu saja, dalam tempurung kepalanya hanya ada pemikiran bahwa kematian orang itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya sejarah. Mungkin keluarganya, istrinya dan anak-anaknya akan menangis, tapi setelah itu mereka akan pasrah akan nasib yang menimpa si mati. Krep segitiga itu menatjab di leher seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun. Aak, lelaki itu memekik tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya merasakan perih di lehernya yang membuatnya sulit mengambil napas. Jemarinya meraih lehernya, darah segera membasah dan dia berkelojotan beberapa jenak dengan mata melotot sebelum tubuhnya ambruk dengan kepala terlebih dulu menghantam permukaan kayu dermaga. Orang-orang heboh berkerumun di sekeliling lelaki nahas itu. Beberapa orang berusaha meraba pergelangan tangan dan lehernya. Mereka menemukan semacam senjata tajam berbentuk segitiga yang telah menyayat jalan napas di leher lelaki itu. Mati, ucap seseorang, pekikan kemudian terdengar nyaring di pagi yang mulai panas oleh matahari. pekikan seorang bocah berusia kira-kira 10 tahun. Tampaknya, dia anak lelaki malang itu. Tapi, seberapa hebat pun tangisan si bocah, tampaknya sejarah mengenai mereka terhenti hingga di situ, kalau saja si pelaku pembunuhan pergi melenggang begitu saja. Akan tetapi, tampaknya lelaki itu menikmati apa yang baru saja dia lakukan. Baginya, betapa nikmat menghilangkan nyawa orang lain, seakan-akan sedang bermain-main. Membuat heboh puluhan orang, dia pun ikut bergabung dengan orang-orang lain, seakan-akan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia melangkah menjauh hendak pergi. Pada saat itulah, godaan memenuhi kepalanya sehingga nyaris tanpa disadarinya tangannya kembali menyelinap kebalik bajunya. Dengan cepat, sudah terselip di jemarinya segitiga logam dengan ujung-ujung yang sangat tajam. Dia tidak perlu melihat siapa yang akan menjadi sasarannya. Sebab, seperti lelaki yang sudah mati tadi, sasaran kali ini pun adalah manusia kebanyakan yang menurut pikirannya tidak berpengaruh terhadap laju sejarah. Jadi, melalui sentilan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya, melesatlah segitiga berujung tajam itu, mendesis pelan, mengarah ke tengkuk seorang lelaki kebanyakan itu. Dalam separuh kejap, segitiga maut itu akan menatjab dalam-dalam, dan bisa dipastikan orang itu akan segera tumbang, menyusul lelaki pertama. Seperti tadi, si pelempar tidak mau melihat melesatnya senjata mautnya. Dia terus melangkah dengan tatapan ke depan. Dalam separuh kejap itu, dia akan segera mendengar bunyi senjatanya menatjab di sasaran dan suara pekik si korban. Akan tetapi, kali ini, yang terdengar kemudian bukanlah suara yang dia harapkan, melainkan. Tidak ada suara apa-apa, sekejapan kemudian, justru terdengar suara desis lirih mengarah belakang kepalanya. Dia terkejut bukan main, cepat dia miringkan kepalanya dan sesuatu mendesing lewat hanya dua jari dari telinganya. Sesuatu itu melesat kencang ke depan dan jatuh di dekat segerumbul perdu. Segitiga mautnya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sambil terus berjalan dengan langkah yang makin cepat, dia pun berpikir cepat untuk menebak-nebak apa yang terjadi. Ketika segitiga mautnya itu dia lentingkan dari jemarinya, jelas sekali dia yakin bahwa senjata rahasia itu akan mengenai sasarannya dengan tepat. Tapi, yang terjadi malah berbalik dan nyaris menjadi senjata makantuan. Kalau saja orang yang disasar itu, atau siapapun yang melakukannya, telah menangkis senjatanya, tentu akan terdengar suara denting keras. Tapi, ini tidak terdengar suara apa-apa. Satu jawaban yang masih mungkin adalah seseorang, entah siapa, telah melancarkan tenaga dalam berupa angin yang sangat dahsyat yang membuat senjata segitiga mautnya berbalik arah dan mengejarnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Siapapun dia, jelas dia orang yang sangat sakti. Pasti bukan lawan yang mudah bagiku, pikir orang yang sudah melemparkan segitiga maut itu seraya terus mempercepat langkahnya keluar dari dermaga. Wajahnya sedikit memucat, dadanya berdebar-debar. Dia baru datang di wilayah ini dan dia tidak mau mati konyol. Dia bahkan belum sampai ke tahap awal tujuan kedatangannya. Dia kemudian berlari dan lenyap di antara rumah-rumah penduduk. Tewasnya seseorang di dermaga itu menjadi heboh di seantero pelabuhan. Kalapa sudah bertahun-tahun menjadi pelabuhan yang cukup aman. Di bawah penguasa Kalapa sekarang, dan di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, Kalapa makin berkembang menjadi pelabuhan yang ramai, didatangi berbagai kapal dari berbagai negeri. Syah Bandar Pelabuhan juga sudah mengatur wilayahnya dengan baik sehingga nyaris tidak terjadi peristiwa besar yang menggemparkan. Tampaknya, hari itu akan berlangsung sebuah perubahan dahsyat. Seseorang tewas dengan leher berlubang oleh senjata rahasia berbentuk aneh. Akan tetapi, kehebohan itu tidak berlangsung lama. Bukan karena kasusnya dengan cepat diselesaikan, melainkan terjadi kehebohan di tempat lain. Tepatnya di sebuah kedai makan, sudah sejak lama kedai makan menjadi tempat yang rawan akan keributan. Bermacam alasan bagi orang-orang untuk itu, tapi, boleh jadi masalah perut memang menjadi penyebab utama mengapa orang gampang tersulut amarah. Ini sudah menjadi bagian panjang sejarah. Kedai makan itu berada di luar pelabuhan, tapi cukup dekat. Katakanlah menjadi tempat orang berhenti dulu dari pelabuhan sebelum melanjutkan perjalanan berjalan kaki atau menggunakan perahu kecil menyusuri ciliwung ke arah hulu. Atau, sebaliknya sebagai tempat persiapan orang sebelum berlayar dari pelabuhan menuju kota atau pulau lain. Suasana di kedai itu sebenarnya sama saja dengan suasana sehari-hari, setiap tengah hari, ketika orang-orang merasa sudah waktunya untuk beristirahat dan mengisi perut. Sebagian adalah orang-orang yang sudah menjadi pelanggan kedai itu. Setelah memesan makanan dan minuman, mereka segera duduk di kursi yang sudah biasa mereka tempati, kemudian bercakap-cakap tentang kehidupan mereka sehari itu, tentang musim yang dirasa terlampau kering, tentang kerabat mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tentang kapal besar berbendera hijau dan merah dengan lingkaran kuning, atau tentang apa saja. Beberapa meja lain diisi oleh orang-orang yang mampir dalam perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sedang banyak pengunjung, beberapa orang harus rela menunggu orang lain selesai. Jadi, tidak ada yang menyangka bahwa siang itu akan terjadi kehebohan di sana, di sebuah kedai makan yang sangat biasa. Tiba-tiba, sesuatu dilemparkan dari luar begitu saja. Beruk, orang-orang terkejut, lalu melihat apa yang jatuh di dekat mereka. Mata mereka sama-sama terbelalak, sebagian menjerit histeris. Di lantai kedai makan itu, teronggok sebutir kepala. Bukan salah ketik dari kelapa, benar-benar kepala. Kepala babi, kepala babi yang sudah membusuk baunya segera memenuhi ruangan kedai makan dan menghancurkan nafsu makan siapapun pengunjung di sana. Orang-orang berlarian keluar, sebagian mengeluarkan isi perut yang baru saja mereka telan. Beberapa orang langsung celingukan untuk mencari siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu. Akan tetapi, tidak ada orang yang kelihatannya layak dicurigai. Beberapa orang berjalan dengan langkah yang biasa-biasa saja. Di aliran sungai, tidak kelihatan satupun perahu yang lewat. Jadi, siapa yang telah melakukan perbuatan itu? Dari salah satu bangku di dalam kedai, meskipun sudah berupaya menahan diri mati-matian, Chiang Huiling menarik tangan Jaka Wulung untuk keluar dari kedai itu. Tanpa menunggu jeda, begitu keluar dari kedai, Chiang Huiling pun memuntahkan isi perutnya. Wajahnya memerah, Jaka Wulung memandang gadis itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Satu kalimat berjejal di dalam mulutnya, Kau memang tahan terhadap ombak laut sebesar apapun, Tapi ternyata tidak tahan terhadap kepala babi busuk. Tapi, tentu saja Jaka Wulung tidak mengucapkannya. Sindiran seperti itu, dia yakin, akan segera menghancurkan keakraban mereka. Ayo kita pergi, kata Chiang Huiling setelah cukup banyak memuntahkan isi perutnya. Jalan kaki, tanya Jaka Wulung. Chiang Huiling menggeleng. Dia menunjuk, tuh, ada perahu yang siap berangkat. Kita naik perahu saja, jauhkah tempatnya? Hem, kira-kira setengah hari perjalanan perahu, Jaka Wulung tersenyum. Sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita Jaka Wulung, karya Hermawan Aksan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.